yang paling gege, server paling gege ini hah? dia ranking 3 cu buat kamu yang ingin top up game pocketing kami atau game lainnya kamu bisa kunjungi ampas gaming store linknya ada di deskripsi oke cu, kembali lagi channel ampas gaming channel free play, rangan aja menampung hanya untuk keampasan oke, sekarang kita ada di server 12 ya nih server neraka men server yang paling rame di server global ya server yang paling rame di server global dan ini adalah akunnya si Reds ya OP Reds, kalian bisa lihat OP Reds ini kayaknya unionnya si Sorice ya unionnya si Sorice dan kenapa aku nge-review akun ini? kenapa? karena aku ngeliat kemarin itu aku ketemu di CSA ya ketemu di CSA cu dan untung kebetulan aku yang menang cu ini kita lihat ya kita lihat dia gak tau apakah dia adalah top global skizor aku gak ngerti ya kayaknya dia top global skizor ini kalian lihat ya 332 ribu men 332 ribu untuk CP tapi aku gak tau nih gak tau nih apakah ada skizor yang lebih aku gak tau caranya gimana sih kalian ada yang tau gak caranya ngeliat power di global gitu cu misalkan ini skizor ya power tertinggi di global itu siapa gitu kalau gak kalian cek deh di server kalian itu skizor paling tinggi CP nya berapa men oke ini 332 ribu ya tapi gak tau ini oke oke ini adalah akunnya si Reds ya kita lihat dulu kita lihat dulu ya rankingnya kita mulai dari rankingnya sekalian kita review akunnya ya karena kayaknya bakal aku nobatin deh ya ini kalian lihat kan CP nya hampir 1,4 juta ya CP nya hampir 1,4 juta bahkan aku yang VIP 12 itu masih 1,350an ya 1,350an ya hari ini oke ini kita lihat di ranking dulu kita lihat dari ranking ya ranking CP dia ada di ranking 16 bahkan dia naik eh bahkan dia masuk di top 20 ya dia masuk di top 20 ya di top 20 di server paling neraka di global dia dengan CP 1,4 ya kurang 1000 poin lagi dia 1,4 juta ada di ranking 16 untuk collection Red nya dia ada di ranking 4 dengan total 308 Pokemon gila GG banget ini cu ranking 4 loh ranking 4 men ranking 4 dengan total 308 Pokemon hampir nyamain sultanya loh yang VIP 18 VIP 18 Kamoran terus si siapa nih ada siapa lagi Malphysion ini VIP 16 doang Valevor VIP 15 doang oke unionnya ada di union unionnya ada di peringkat 2 ya punyanya oh aku kira punyanya si Sori J terus indigo nya ada di ranking 22 dan stage star nya alias PVA nya ada di ranking 7 men ada di ranking 7 ya GG sih berarti dia untuk PVA nya untuk PVA nya dia bahkan ngelebihin sultan-sultan ya sultan-sultan yang ini kan dia ada di ranking 7 kan ini kita lihat bawah ya ini udah VIP 13 VIP 8 ini oh ini ada yang VIP 0 tapi udah ranking 10 ya ini ikan badut aja masih disini cu oke ini OP Ichan ya si Ichan aja masih di ranking 13 bukan ini harusnya ranking 1 ya ya kan ini yang ada hooh itu bukan sih bukan ya aku kira yang ada hoohnya itu cu oke 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 itu untuk rankingnya ya itu semuanya untuk rankingnya sekarang kita masuk ke unionnya kita lihat di unionnya dia naikin apa men untuk training center nya ya untuk training center nya nice sekali nice sekali udah rata 40 ini kalian lihat ya untuk basic nya dia udah rata 40 men sampai di PDF ya sampai di PDF doang nih tapi SP def nya ini OTW sih OTW dia udah 32 nih nah untuk buff nya ini udah 40 ini juga udah 40 oke berarti dia dari kiri ke kanan semua ya dari kiri ke kanan semua dia ratain 40 men untuk critical nya juga masih 23 ya tapi ini lihat PDF nya P attack pokoknya yang physical physical dia duluin terus yuk yang physical physical dia duluin terus karena mungkin untuk mendukung si skizor nya ya mungkin untuk mendukung si skizor nya oke sekarang kita lihat di badge nya dia udah rata rata 25 25 kah? oke dia udah rata level 25 ya udah rata level 25 dan kalau kalian lihat itu plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 6 plus 3 plus 6 plus 3 jadi udah rata plus 3 semua awaken nya ya awaken nya oke nice sekali dan aku gak tau nih misalnya di badge kalian yang tau tolong komen ya di bawah jadi kalau misalnya kita buka ya misalnya ini kan still ya ini kan badge still kalau kita buka nih yang keempat kita open pakai diamond apakah itu bakal nambah CP men apakah bakal nambah CP atau enggak gitu bakal nambah CP atau enggak sih kalau dibuka kasih tau dong kalau bakal nambah CP nanti aku bakal buka punya aku gitu soalnya kalau enggak takut rugi aja gitu aku jok oke itu untuk badge nya ya badge nya udah mantep sih ya rata 25 untuk passport nya kita lihat dia ada di ada di HP ya dia fokusnya di HP semua men dia fokusnya di HP semua nice sekali nice sekali pantes ya pantes CP nya gede ternyata dia ada di HP oke ini untuk talent nya ya untuk talent dia basic nya udah perfect normal udah perfect elemen nya elemen nya oke bentar bentar kita lihat belum ada belum 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 flying bug oke skijor ya skijor nya hampir perfect ya ini tapi damage rate nya masih 5 masih 5 tapi hampir ini rock juga dia naikin tapi masih masih kayak ragu-ragu gitu cuma sampai level 4 dan ini dragon sama steel nya udah hampir perfect dragon nya perfect tapi steel nya masih kurang 2 lagi jok dia punya dialga kah bentar kayaknya dia punya dialga ya kita lihat ya bentar kita selesaiin sampai device nya device nya udah rata-rata 17 17 12 12 12 12 17 11 oke udah normal ya normal itu lah untuk midspender normal sekali terus yang terakhir kita lihat formasinya ya kita lihat formasinya oke nice sekali beneran pake dialga dong dan kalo kalian liat ini line up nya hampir mirip kayak aku jok kayaknya bakal aku ini deh ini kasih ntar ya aku liat dulu ya aku liat dulu apakah dia bisa membuatku takjub gitu oke kita liat dulu ini hampir sama sih cuman bedanya aku pake miutu dia pake dialga ya mungkin kalo aku punya dialga aku juga bakal pake dialga sih tapi miutu masih aku pake sih kayaknya yang gak aku pake nanti mungkin antara kyogre atau diansy karena dacrae udah gak meta men oke 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 ini dia pakenya pelangi ya pakenya pelangi kita liat untuk pokemon nya sekarang penasaran kan nah ini cuk kita liat skizor nya gak tau ini top global atau enggak ya kalian komen di tempat kalian ada yang lebih tinggi atau enggak gitu oke ini kita liat untuk trinket nya gila untuk trinket ya udah bintang 13 men jadi ini udah bintang 5 terus di upgrade lagi 13 level berarti kira-kira udah 18 kali di upgrade ya kalian liat untuk awaken eh bukan awaken sih untuk start up nya start up nya udah sampe 18 kali di start up men untuk untuk awaken nya dia udah sampe 5 men udah full awakening ya udah sampe 5 untuk inscribe nya ntar kita liat ya max udah max udah max gila banget oh jadi untuk inscribe ya ini FYE ya for your information ini ternyata inscribe itu maksimalnya di 5 plus 4 doang sih ya plus 4 mau ke 5 ini udah maksimal oke 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 yang lainnya masih belum ya plus 3 plus 3 plus 3 ini doang yang maksimal oke tapi dia duluin si skizor beneran ya GG sekali GG sekali GG sekali oke pantes aja ya oke aku jadi penasaran ya potensialnya maksimal nice banget ya potensialnya maksimal effort value nya maksimal IV nya perfect di speed ya perfect di speed untuk break truck nya dia udah legendary 4 start nya kita liat limit break nya limit break nya rata 10 dan bahkan ada yang sampai bahkan ada yang sampai di level 30 ya nice banget sih ini nice banget kita liat rune nya aku jadi penasaran jadi penasaran ya kita oh rune nya udah 1200 1200 bahkan pokemon paling tinggi ku ya pokemon paling tinggi ku itu raikwaza itu masih 1050 kalau gak salah ya 1050 baru nyampe sini nih belum nyampe yang 1200 ini GG banget sih sumpah dia udah full legendary dan udah rata 51 udah rata 51 rata 51 dan bahkan udah ada yang nyampe 6 61 udah sampai 61 dan dia pakenya shine warlock sama deadly aku gak pake warlock jadi emang punya aku kalau untuk pvp itu agak kurang ya si skizor nya skizor nya itu agak kurang gitu kalau untuk pvp oke 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 GG banget ini oke dan dia pake kings rock ya tapi ini aneh kenapa padahal kalau 61 kalau 61 level 61 gitu ini bakal cp nya bakalan lebih banyak jadi mending ini kalian kalau kalian ngeratain health item itu dilebihin pokoknya angka akhirnya itu kalau gak 1 6 deh itu pasti gede kayak ini harusnya 61 ini harusnya 46 ini harusnya 46 atau 51 ya kalau mau dinaikin sampai 51 ini harusnya 31 jangan kalian genepin gini ya kalau kalian genepin gini gak banyak nambahnya gak terlalu banyak setiap genep itu kayak rune lah ya sistemnya kayak rune kalau rune itu setiap 6 6 level itu kalian kan bakal nambah ini nih bakal nambah buff nah sama health item juga kayak gitu oke 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 kita lihat di arena dulu ya kita lihat di pvp dulu men seberapa bergunanya skizor sama dialga dia ya ini pasti kombonya dialga sama skizor yakin sama rekuazah sih ya karena sama-sama steel sama dragon ya oke ini kita lawan sorry j mana sorry j kita lihat di rankingnya ya sorry j sorry j sorry j gak ada men oke sorry j ternyata ada di ranking 20 jadi kita gak bisa lihat ya dia ada di ranking 20 dia ada di belakang men kita langsung aja masuk top 10 ya kita coba melawan si death shadow kita coba melawan death shadow oke kita masuk ke dalam pertandingan ya apakah kita bisa memenangkan death shadow atau tidak memenangkan death shadow atau tidak oke oke kalau speed jelas kalah ya speednya kita kalah ya oleh mewtwo mewtwo yang mendahului pertarungannya oke hondomnya kita buang lalu dibalas oleh dacrae 2 pokemon terkena deep sleep ya 2 pokemon terkena deep sleep loh ini oke nice di follow up sama dialga ya di follow up sama dialga rekuasinya sudah siap melakukan ulti langsung melakukan ulti mewtwo nya ya mewtwo nya langsung melakukan ulti tapi gagal membunuh diansy men dia gagal membunuh diansy aduh ini yang gawat ya moltresnya sakit banget kayaknya oke nice banget moltresnya mati moltresnya mati nice sekali apakah dia berhasil masuk ke top 10 apakah dia berhasil masuk ke top 10 kayaknya berhasil kayaknya berhasil kayaknya berhasil oke nice banget dia berhasil yakin pasti berhasil oke dead immune gak apa-apa karena kita juga masih punya lugia karena kita juga masih punya lugia jadi aman-aman aja aman-aman aja aman-aman aja mas set oke menang ya menang 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 dia berhasil masuk ke top 10 ya bahkan padahal tadi perbedaan CP nya berapa ya ini GG sih ya GG oke 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 itu tadi untuk PVP nya ya padahal dia tadi ada di rank CP nya ada di 17 ya 17 apa 16 gitu aku lupa ranking CP dia ada di 16 16 tapi dia di arena ranking 10 men bisa masuk top 10 gak tau itu bisa maju lagi atau enggak ya oke dan sekarang kita lihat di airnya dia udah nyampe mana gitu dengan kombo Dialga dan Skizor ha 200 men gila 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 ini gila ini dia udah bisa nyampe 200 bahkan yang katanya orang-orang itu 195 he kalian para teori 195 kalian yang gak bisa lolos 195 kalian kayaknya terlalu meremehkan Skizor men sumpah kalian terlalu meremehkan Skizor bentar aku penasaran sama 190 karena line up kita hampir sama ntar aku lihat dulu ya 190 cara lewatnya gimana 190 oke kita lihat kita lihat dulu ya kita lihat semoga masih bisa ya ulangannya semoga masih bisa oke nice masih bisa ya masih bisa kita lihat 190 karena aku belum lolos dan di 195 yang orang-orang katanya gak lolos-lolos ini ya yang udah VIP 13 VIP 12 eh 195 gak lolos-lolos kombo kombo dialga sama Skizor ini emang number one untuk di beberapa ya untuk di beberapa fitur untuk di beberapa stage gitu oke nice yang dapet time speed si Rayquaza ya Rayquaza dapet time speed di follow up lagi oke ini ronde 2 ya ronde 2 dan belum ada yang belum ada yang mati ya ronde 2 belum ada yang mati uh dialganya mati kah nice banget uh Skizornya gak kuat coba ngebunuh itu Mewtwo oke nice mati ya ternyata mati untuk Skizornya dapet tambahan move ya tadi ya nice oke ini turn 2 tapi kayaknya jalan terus deh perasaan baru turn 2 oh dialganya mati di turn 2 dong loh kok bisa menang dialganya mati di ronde 2 menang coba lawan Onix oke oke load rate nya masih masih hidup ya masih bisa follow up oke Mewtwo nya mati nah ini kriti oh gak kritikal loh gak kritikal dan gak sakit ya hah menang oh ya biap 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 oke 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 I know I know I see I see kayaknya dia menang itu gara-gara combo Lugia sama Raikwaza ya karena Lugia itu share damage 50% 50% selain itu Lugia itu juga ngebuff EVAD nya tim flying ya jadi kalau kalian lihat mungkin Onix nya serangannya 0 deh kalau si Raikwaza nah ini kan 0 damage yang dihasilkan itu 0 karena emang apa namanya EVAD nya yang dihasilkan oleh Lugia itu gede banget jadi miss terus musuhnya kalau nyerang kita miss 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 terus oke dan menangnya oh sama ultinya Raikwaza ini ya Raikwaza nya bintang 8 harusnya udah bintang 8 apa ya tadi ya bintang 9 mungkin oke nice 3.800.000 ya damage nya Raikwaza nice sekali nice itu untuk 190 dan sekarang 200 kalian gak usah ngiri yang 195 ya oke kita lihat yang 195 gimana cara lolosnya 195 eh eh sorry salah kenapa aku pencet confirm coba oke operats ya kita lihat operats loh Caliburn Kamoran kayaknya dia ranking 3 kah di server gak tau ya nanti habis ini kita lihat dia ada ranking berapa di server ini tapi ini server neraka gak mungkin ya dia ranking 3 oke 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 masih aman ini 195 ya oh mereka semua nyerang DPS paling kuat ya si Skizor DPS paling kuat itu si Skizor oke ini dia ngasih si Skizor ya ngasih time speed ke Skizor nice langsung mati arti kunonya langsung di follow up oleh siapa namanya Dialga oke di follow up sama Dialga di follow up lagi sama Dialga nice banget oke ayo yang kedua dapet lagi dong Dialganya ini langsung bunuh lagi ya Skizor nya langsung bunuh si Amparos nya nice banget kalau gak mati nice banget follow up lagi oleh Dialga nice banget emang GG emang GG si siapa namanya Lugia eh kok Lugia siapa Dialga sama Skizor Dialga Skizor Rayquaza GG banget oke dan habis ini di ronde ketiga pasti dia dapet time speed lagi ya Skizor nya dapet time speed lagi ini bagus banget ya gak butuh Rayquaza ya karena ini kita lihat ini kan mati kan mati oke nice banget set Dialga set ngasih time speed ke ini set mati Lucario nya des oke nice di follow up lagi nice banget follow up lagi itu maksudnya men itu maksudnya ya Dialga sama Skizor kalian yang meremehkan Skizor kalian yang meremehkan Skizor lihat lihat ini judulnya tutorial AR195 low budget ya tutorial low budget AR195 oke oke kalian pasti panas ya kalian pasti panas emang tapi nice banget sih ya ini nice banget GG gaming sekali oke oke nice sekali nah itu loh nah gini loh nah terus-terusan nyerang itu loh di game turn best itu yang kalian punya turn lebih banyak itu kalian menang kecuali lawan Sultan ya kecuali lawan Sultan oke ini jelas menang ya udah jelas menang udah keliatan sih pokoknya cuma kombo Dialga Skizor oke dan sekarang kita coba yang di 200 ya kita coba yang di 200 lawannya itu ternyata Dialga eh bukan Lugia sama Galate oh tapi yang lebih lebih serem lagi sih gudranya ya yang lebih serem gudranya men gudranya pasti paling sulit dibunuh jok paling sulit dibunuh si gudra oke kita sudah masuk ke dalam pertandingannya kita lihat apakah kita bisa membunuh gudra oke kita lihat apakah kita bisa membunuh gudranya heavy pincer kita pakai heavy pincer kita serang Galate ya kita serang Galate di belakang yang kita terbangin si Lugia dulu deh ya Lugia dulu jok terus time flynya kita taruh yang tengah biar si guardenya mati duluan ya biar guardenya mati duluan oke kita lihat ya kita lihat pincer strike nya sekarang kita pakai pincer strike nice sekali karena dapet dapet time speed ya dapet time speed dari Dialga tadi jok dapet time speed dari si Dialga ini untuk guardenya kita skill 1 terus aja ya guardenya kita skill 1 terus biar di follow up terus sama si siapa namanya nih sama si Dialga ya biar di follow up terus sama si Dialga jok oke nice oke gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa masih aman ya masih aman masalahnya Rayquazanya men Rayquazanya nih oke Galadenya mati kah Galadenya mati mati langsung Galadenya rasakan itu Galade dan ini kita tambah lagi skill 2 kah atau skill 1 ya oke skill 2 nya masih cooldown ya skill 2 nya masih cooldown kita pakai skill 1 ini buat ngurangin yang belakangnya ini jok ngurangin yang si krokodil ya ngurangin si krokodil ini kita skill 1 lagi biar di follow up sama Dialga terus men nice kalau di follow up sama Dialga terus kan jadinya nanti dia nambah rage point gak sih enggak ya enggak nambah ternyata tetap enggak nambah ya tapi enggak apa-apa tetap berguna aduh Dialga nya padahal udah bisa time speed men tapi kena lope-lopenya si siapa namanya tuh si ini ya garde foyer men dragon essence kita bunuh yang bawah nice banget gitu maksudku kayak gitu jok maksudku kayak gitu ya ini garde foyer nya kita bunuh coba ya coba kita bunuh men garde foyer nya below oh jangan pakai below roar jangan pakai below roar kita pakai ini aja nice biar di follow up oke aduh masih aduh oke aduh skizor nya mati skizor nya mati ternyata ya ternyata gak kuat men aku kira bakalan kuat aku kira bakalan kuat ternyata gak kuat ternyata gak kuat oke kita skip aja oke ternyata emang belum kuat emang belum kuat emang belum kuat karena skizor nya masih mati sama ray kuasanya oke jadi ini ya jadi ini dan si operets ini ya aku kasih aku kasih penghargaan mendapatkan penghargaan dari ampas gaming co yaitu top mid spender player oke yang dulunya dipegang oleh si wagi ya vip 7 paling gg ya wagi dulu yang megang sekarang yang megang adalah op reds ya top mid spender player vip 7 paling gg yang pernah aku liat ya karena coba kita liat dia mungkin level eh apa peringkat 8 lah ya di yang paling gg server paling gg ini hah dia ranking 3 cok nice dia ranking 3 men dia ranking 3 loh gila sih ini gila banget cok ini kalian liat ya cep cp nya lebih 500 ribu men beda 500 ribu nih ini ya vip 16 13 15 gila ini sultan-sultan gak malu apa ya vip 15 semua loh ini men vip di atas vip 13 semua men sumpah di atas vip 13 semua nah ini ada vip 7 ya 15 ya top 15 top 1 sampai 15 itu di atas 13 semua men 13 14 15 16 17 18 dan dia ada di ranking 3 nice banget selamat selamat rats selamat op rats anda mendapatkan peringkat dari ampas gaming ya dinobatkan sebagai top mid spender player oke nice banget congrats congratulations oke aku cukupin ya videonya sampai sini co kalau kalian suka dengan videonya klik like share kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you on the next video salam ampas gaming bye 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 bye